Merupakan Mini yang tidak terlalu Mini Merupakan model terbaru dari Mini Merupakan Mini yang listrik Tidak ada model internal combustionnya yang ini Ini adalah Mini Aceman Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Mini Three Doors biasanya memang yang paling ikonik Mini Countryman adalah yang paling besar dan tinggi Yang membuat suatu Mini tidak Mini-Mini amat Nah, ini Mini Aceman merupakan Mini yang berposisi di antara kedua Mini tersebut Tidak kecil dan tidak besar Namun memang menurut kami masih tetap agak kecil Sedikit sejarah mengenai Mini Aceman Tidak ada Yes, tidak ada sejarahnya Mini Aceman ini generasi pertama Hanya saja market yang ditargetkan adalah market yang biasanya beli Mini Clubman Karena Clubman sudah tiada Sedih sekali Padahal menurut kami Clubman itu merupakan model Mini yang terkeren Aceman ini hanya ada yang listrik Tidak ada yang versi internal combustionnya Ya, jadi untuk Anda pencinta mobil listrik Dan tidak mau berpolusi Ini bisa berbangga Karena Anda pasti terlihat pakai mobil listrik Apabila pakai Aceman Kami diundang ke Denmark untuk ngetes Mini Aceman Ini dia Mini Aceman kita tes di Denmark Luar biasa, luar biasa kita bersama dengan Bung Fitra Ngetes mobilnya di Denmark Halo guys Tadi gantian di Autodriver juga kami yang megang kameranya Tolong abis nonton ini boleh nonton yang Autodriver juga Bandingkan lebih keren mana videografernya Aceman Ini tadinya tuh Tidak ada Aceman itu Terus tau-tau nonggol Aceman Dan ada yang hilang Clubman Clubman itu padahal keren Aduh, Mini Wagon Nah, dan Aceman ini Disasarkan untuk marketnya Clubman Beda ya rasanya Cuma ya, anyway itulah strateginya mereka Nah, ukurannya ini diantara Mini Cooper yang Tridore Dan Countryman Tapi ada beberapa perbedaan-perbedaan ya Kalau di Mini 3 pintu tuh nggak ada begini-gini nih Plastik-plastik ini Ini agar dibuat mobilnya tuh lebih keker jadinya Karena Mini menyebutnya ini adalah crossover Dan dulu pake roof rail segala gini nih Nah, ini roof rail-nya roof rail beneran Bisa ditaruh tenda di atasnya Kuat Oke, kita lihat moncongnya Moncongnya Ya, moncong seekor Mini Lampunya ada LED Buat DRL Di belakang juga ada DRL-nya juga Dan itu desainnya bisa diubah-ubah Kita bisa set dari dalam Bentuknya seperti apa Itu seperti yang ada di Countryman juga Dan di Mini sekarang ini, di Aceman Tidak ada sama sekali chrome Makanya logonya pun Ini berwarna Bronze Dan depan nggak ada grill ya Grill-nya cuma ada di bawah sini Paling buat AC doang Ini ada radar Dan kita buka mesinnya dulu sekarang Setirnya sebelah sana 5 menit later Pasti susah nyarinya deh Nggak ada yang Banyak banget videographer-nya dibukain Ini multifungsi videographer bisa bukain kap mesin Tidak ada tempat penyimpanan di depan Walaupun ini mobil listrik ya Tidak ada tempat penyimpanan sama sekali Ini full komponen-komponen listrik Karena motor di sini itu ada di depan Dan controller juga ada di depan Tentu baterainya ada di bawah Ini baterainya 54,2 kWh Karena ini adalah Eastman yang SI Pakai S ya Dan S-nya berwarna hijau Menandakan bahwa ini adalah mobil listrik Kalau yang I biasa itu 42 kWh baterainya Yang I biasa range-nya itu 309 km Dan yang ini Karena baterainya 54,2 Range-nya adalah 405 km Lumayan jauh ya kan Itu bener Itu jadi berapa km per kWh rata-ratanya Kalau dari situ Tenaga bagi aja 400 bagi 54 Kira-kira 7,9-7,8 Oke berarti ngakunya 7,8-7,9 km per kWh Harusnya sih nyampe bisa Ini beratnya 1,7 ton by the way Dan baterainya tersebut Menyemprotkan listrik ke controller Yang kemudian Nyemprotin lagi listrik ke motor listrik Ini karena SE Bertenaga 218 horsepower Dengan torsi maksimal 330 Nm Itu disalurkan ke roda depan Ini platformnya Hanya saat ini Hanya bisa Front wheel drive Gak ada yang dual motor Sayangnya SI Ini pun Tidak dual motor S-man hanya tersedia yang listrik Ini Basisnya Platformnya Katanya tidak jauh beda Dengan mini Yang tiga pintu Tapi kalau sama Countryman berbeda Nah tadi kan beratnya 1,7 ton Tapi ini 0,100 Bisa 7,1 detik Katanya Cuma Biasanya BMW Group Suka bohong tuh 7,1 Begitu kita tes 6,9 Lebih kenceng daripada aktualnya Seran Terus lihat warnanya Ini di mobil Tes Buat jurnalis Pada Siang hari ini Ada warna biru ini Dan ada warna Orange Dan modelnya juga berbeda Kalau yang Orange itu Two tone Bawahnya orange Atasnya hitam Kalau yang ini Bawahnya Biru Atasnya juga Biru Hampir biru semua Kalau dilihat dari depan Ini two tone Atasnya putih Bagian depan doang Begitu belakang Biru Ini dong Ini nih Coba nih Cara ngecat Biar akurat Begini terus Gimana coba Bergradasi gitu Spionnya Warnanya putih Ini gak putih-putih amat sih ya Kayak Agak kebiruan Ini yang putih Nah ini Bandingan putih Nah Kita coba ukur Panjangnya Seberapa Ini kelihatannya di kamera Mungkin Ini mobil gede juga Lumayan ya Crossovernya Kita ukur 4.008mm Dan Wheelbase-nya itu panjang Jadi overhang depan Dan belakang itu pendek Mini ciri khasnya memang begitu Tapi Bermanfaat juga Ciri khas begitu Karena Kan Baterainya di bawah Makin gede Makin kecil Overhang Makin panjang Wheelbase Ruangan buat baterainya Jadi semakin banyak Ini ada charger nih CCS Dia juga bisa DC charging Tentunya Untuk AC charging itu Maksimal 11 KW Untuk DC charging Maksimal 90 KW Tapi ya Percayalah 90 itu Sudah cukup kenceng Dan sekarang heran deh Di rest area Indonesia Itu nyari yang 200 KW Itu udah mulai susah Udah mulai berubah Yang kejadian 50 KW Semua Belakangnya Belakangnya cakep ya Dia lebih Lebih tegak Dan ini ciri khas mini Juga masih kental Sekali disini Ini lampu LED Belakangnya itu juga Bagus ya Dia bisa bikin Union jack Bisa bikin model-model lain Dan tadi bisa diubah-ubah Sama lampu DRL depannya Aisman S S-nya hijau Buka bagasi Bagasinya bukan power tailgate Nggak perlu power tailgate Buat mobil sekecil Ini nutupnya juga Tarik begini aja Gampang kok Ini ada detail-detail Ini bagasinya itu 300 liter ya Kalau nggak salah ya 300 300 liter Kalau dilipat Joknya Jok belakangnya menjadi 1000 liter Satu aja kita buka Nampaknya rata lantai Nggak Nggak terlalu rata lantai Tapi kayaknya ini bisa dinaikin Bisa dinaikin Lumayan sih bagasinya Tapi stick golf ini Agak-agak tanggung Nggak muat kayaknya Nggak tau Ini mesti tunggu masuk Indonesia Dan kita coba main golf Ini masuk Indonesia kapan ya Harusnya tahun ini bisa ya Masuk Indonesia ya Bisa Bisa ya Bisa bisa Harusnya Nanti ya Kita Masuk ke dalam Duduk belakangnya Ini di belakang posisi nyetir kami Dan Bung Fitra Surprisingly Posisi nyetir kita kenapa sama ya Katanya tingginya 177 Iya teman mungkin om mobil lebih tebal Bodinya Denggul dengan jog depan Masih ada ruangan Kaki masih agak sedikit Bisa masuk Karena mungkin ini platformnya Emang dari awal dibuat Jadi mobil listrik ya Nggak terasa tinggi ya Lantainya itu Jadi agak terasa Masih rasa rendah aja Duduknya memang Pahanya kurang Tersangga gitu loh Kenanya di bagian pantat doang Headroomnya masih oke Walaupun ada panoramik Ruf besar diatasnya Sayang sekali di belakang sini Tidak ada armrestnya Tapi headrestnya ada tiga nih Emang didesain buat bertiga juga Di belakang sini Cuma ini Ada armrest itu Sebel gitu Duduk belakang Tidak pakai armrest Cuma ya Bayangin aja Daripada beli mini yang tiga pintu Yang kita tiba-tiba Mau bawa keluarga itu susah Masuknya Mesti Ngelipet jog depan Ini jadi lebih praktis Ini adalah pilihan mobil yang Lebih rasional Tapi masih ada Emosionalnya Karena Mini itu Dari awal kami nge-review mini Motomobil nge-review mini Dari dulu Kami bilang mobil funky Funky Setiap titik itu dipikirkan Kefunky-an Ini ada kefunky-annya Bahkan Pintunya ada kefunky-annya Walaupun sayangnya nih Pasti keras ya Cuma ini funky Ini pakai fabrik Ini kulitnya Ininya funky Semuanya woy Funky Kepraktisan di belakang ada apa? Ada cup holder Yang nggak ngejepit sebenarnya Sayang sekali Ada dua buah colokan USB-C Bentuknya pulau Begini Funky Ada kantong Di belakang jok Depan Di pintu Ada kantong kecil Sayangnya tidak bisa buat Naruh botol Ya kan Terus ngeliat door trimnya ya Neliat nih Depan juga sama Mirip begini Untuk nutupnya Naruh botol itu begini Yang bukanya Nih Masih pakai bronze Ini bronze apa copper sih warnanya ya? Kalau copper tuh buat Copper macam-macam Copper ada yang putih Hitam Ada yang kecil Ada yang besar Ada yang cabin size Iya Ada yang punya copper ya Jadi ini bukan warna copper Itu beda Itu bagasi Ini keren juga ya Latar belakang ngelayan Baru pulang berlayar Lampu Lampunya disentuh Nelamatnya Sandar sih jaman sekarang Oh ini bisa gelitik-gelitik Nggak nyampe Gliitik-gliitik ya Depan Depan yung Oke Kita nggak dikasih kunci mobil Kita dikasihnya iPhone Karena ini udah Mini connected drive Jadi iPhone kita bisa dipakai Untuk menjadi Kunci mobil Ya Dan Setelah iPhone kita terkonek Kita pakai Apple Watch Bisa kita connect juga Bukan tutup Kunci pintunya Bisa pakai Apple Watch Nah ini kan Depan juga nutupnya begini Cuma ini ada Sedikit aja sayangnya Ini lucu sih Nutup pintu begini ya Walaupun nggak disini Kita kadang-kadang lebih suka Nutup pintu kan dari sini ya Karena Membutuhkan sedikit Lebih sedikit tenaga Buat nariknya Kalau ini tuh Ini tuh ada kayak Sedikit mainnya gitu loh Goyangnya Tuh Ada main sedikit aja Nggak kaku sekali Anyway interiornya Ini Nyawa interiornya tuh Rasanya hampir sama Dengan yang Yang Cooper Tiga pintu Sama Countryman Tentu Tapi dengan Tekstur-tekstur Dengan gambar-gambar Yang berbeda Tetap ada fabrik begini Di Countryman juga ada Kayak belt-belt begini juga Ini ada beltnya nih Ada belt Nggak tau buat Ini bener-bener cuma dekorasi Mereka tuh bener-bener mikirin Ketika kita duduk Mata ngeliat kemana tuh Ada keindahannya Ada kefangkiannya Tau-tau ada belt disini Beltnya nyambung lagi Kesini nih Ini kayak Mungkin nyambung gitu loh Di setir Jadi ini setir sebenarnya Dua spoke Ditambah lagi Satu spoke lagi Buat Belt ini Coba ya Coba Belt ini ada fungsinya Coba Kalau diteken gini Ngelakson Kan lucu tuh Iya kan Yang galah Lucu lah Yang galah Layar lingkaran Yang ada pada Mini-mini baru sekarang Merupakan Layar yang Terbaik Menurut kami Berbentuk bulat Dan Yang bikin enak adalah Minim pantulan Bayangan Jadi terlihat Selalu jelas Nah terus Sesuatu yang sangat Sesuatu sekali Pada Mini ini Itu adalah ciri khas Yang lingkaran di tengah Yang isinya Spidometer besar Zaman dulu Masih dipertahankan Sampai sekarang Lingkaran Cuma Karena kemajuan teknologi Lingkaran ini adalah Sebuah layar Ini adalah layar LCD Yang Lingkaran Keren gak sih Biasanya layar LCD Touchscreen itu kan kotak 16 banding 9 Ini lingkaran Sempurna Gak sempurna amat sih Di bawah ini ada Ada lurusnya juga Dan semua informasi Tentu Ada disini ya Kita nyalain dulu Nyalakan gak sih Nah nyala Sekarang nyala Untuk kebuka Ini ada Lampu-lampu indikator Sini Sisi atas itu adalah Bagian instrument cluster Terus bagian bawah itu adalah Bagian Ada shortcut Shortcut Kanan kiri ini adalah Suhu untuk AC kita Terus kalau kita pencet Home itu Lari ke menu utama Masih bisa Apple CarPlay Dan Android Auto Tapi kalau di Eropa ini Paling enak Pake navigasi Itu adalah navigasinya Bawaan mobil Nah ini sebenernya Sistemnya sama Dengan yang ada di BMW Tapi interface-nya Berbeda Cara kita pengaturannya Berbeda Tapi Sistemnya sama Hey BMW Nah dia gak tau Hey Mini Cancel Oke Tuh Suara mbak-mbak Oke nya itu juga Sama Seperti BMW Kenapa gak dibedain gitu Mini suara siapa Kayak Mr. Bean Kayak gitu ya Hmm AC dari sini Semuanya dari layar Cuma ya Zaman sekarang Mobil udah begitu Semua Ngatur-ngatur AC Kenapa layar-layar sih Tapi tidak terlalu suka Semuanya macam-macam Di layar Kita kembali ke Ini ada macam-macam Karena ini Connected drive Ada air console Games Ada Bisa nonton YouTube ya Om ya Bisa Belum di-download aja Ini gak tau nanti Di Indonesia ada peta apa enggak Dia ada kamera dalamnya juga Di sini Dan kamera 360 Mobilnya Dan itu seperti Jadi di VR Seperti Desk cam Bisa ngerekam semuanya Di bawah Nah ini baru Bagian tombol-tombol Keras Geser-geseran Keras Start-stopnya Ada di sini Start Ini mati Nyala Sama aja Kanan-kiri sih Cuma kan enakan Start ke kanan Matiin ke kiri Nah sebelah kanannya Experiences Ini adalah driving mode Ada beberapa driving mode Yang paling Ringan itu adalah Green Mungkin ya Green Kata-kata sih Core Normal mode Core itu Go-kart mode Ada Yahoo Terus instrumentnya Jadi seperti ini Tapi sebenarnya Yang paling kami suka Itu ada mode Timeless Ya orang tua Pasti seneng yang ini Klasik banget dong Mini banget Kesukaan orang tua ini Terus ada suara Ada suara mesinnya Kok gak bunyi sih Suara mesinnya Rasanya bunyi suara mesin Jaman muda dulu ya om ya Enggak Ini jaman mudanya om Fitra Ini odometernya juga Ini kayak ada analog gitu loh Odometernya Lucu Makanya Nah yang lain-lainnya Nih Ini shifter nih Coba lihat sini Shifternya Itu Bawah ini ada B Mode B juga One parallel driving Mundur ke atas Terus sparknya Dipencet Dia jadi satu sama Sebenarnya Rem tangan Jadi rem tangan Otomatis engage Ada beberapa tongol-tongol Tengah tuh hazard Ini Apa namanya Kamera Defoker depan belakang Terus ini ada shortcut Untuk menu mobil Di drivetrain Dan lain-lain Ini Lengkap Adasnya Jadi bisa nyetir sendiri Tuh Gambar-gambarnya juga funky Ini Ini tuh icon-iconnya juga funky Dipikirin gitu loh Sampai icon-iconnya Oke Nah Lubang AC Lubang AC juga ada kefunkian disini Nih Kalau di sisi kanan Sisi penumpang ya Ini kayak grillnya Nyambung jadi satu Tapi sebenarnya Tengah ini grill palsu Nah Ini Ini Biasa ngaturnya Terus Buka tutupnya Diputer begini Kayak volume radio Di tengah Juga ada lubang Satu lubang AC disini Ngatur arahnya Dari sini Dan buka tutupnya Disini Kayak dimuliakan Kayak dimuliakan gitu loh Bagus juga sih Kayak stirnya lingkaran Lingkaran megangnya agak tebel Lebih Arahnya lebih ke arah Sporty Bentuk stirnya ini asik Keren Yang ada beltnya di bawah Jempol kanan untuk urusan Multimedia Terus jempol kiri Untuk urusan Cruise Control Ya Tadi bisa adaptif Cruise Control Ada head up display disini Tapi Ini head up displaynya Spesial Kenapa kami bilang spesial Karena ini adalah Semi head up display Biasanya head up display itu Kan Kita ngeliatnya Begini Head up display di atasnya Di kaca depan Kalau ini enggak Ini di antara setir Sama kaca depan Sehingga Ini bisa kita anggap Instrument cluster Jadi instrument cluster yang Ber head up display Yang menjadi head up display Atau Sebaliknya Dan Isi menunya pun Sederhana aja Dan warnanya bisa berubah Tergantung mode Yang kita atur Disini Terus Yang kami suka lagi Mini Sekarang kembali Basic lagi Seperti BMW Ketika kita ngasih sen Itu sennya Harus Di balik Eh pastinya Kita ngasih sen Dia diem Di sana Di sini Dia enggak balik lagi Sendiri Jadi indikator ketika kita Sen itu nyala Juga bisa dari Fisik tangan kita Megang Oh lagi nyala Gitu Itu kami lebih suka Lebih natural gitu Ya kan om Lebih suka man Lebih suka begini Ini tentu Wiper sama Lampunya auto ya Dan ini persis Seperti punya BMW Ini Iya kan om Iya Ini ada Lubang-lubang Buat lampu Ambient nya Ambient light Juga ada juga Katanya Sampai ke Panoramic roof nya Ini auto day night ya Praktisan Di tengah ini Ada Konsol yang panjang Ini ada Wireless charging Dua buah colokan Dua buah colokan USB C Terus ini ada cup holder Dua Funky semua bentuknya Ini ada Konsol Buat naruh sesuatu Tapi kecil sekali Laci nya Enggak Ya oke lah Besarnya oke untuk ukuran mobilnya Di pintu bisa naruh botol yang Bahkan botol yang besar sekalipun Tidak seperti di belakang Gak bisa Ditaruh botol yang gede Nah untuk mobil ini Option nya dapet Harman Kardon Audionya Posisi nyetir Ini mobil dapet Electric seat Mudah-mudahan Indonesia Gak nanti dapet electric seat Full 8 pengaturan Dan setirnya Untuk tilt dan Teleskopik Dan kami ngatur untuk mobil ini Tidak habis teleskopiknya Biasanya kami tarik habis Ini masih Ada sisa sedikit Oke loh ini mobil Oke sekarang Kita Jalan Seperti apa rasanya Bismillahirrahmanirrahim Eh pintu 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 Oke nyetir Mini Aisman Di Denmark Jadi First drive dari seluruh jurnalis Seluruh dunia ini Adalah di Denmark ini Dan kita dapat kesempatan Terima kasih BMW Indonesia BMW Group Mini Indonesia Kita dapat kesempatan ini Dan luar biasa rasanya Sayang sekali memang Tapi Tidak seperti melambangkan Di Jakarta atau Indonesia Ya Gak ada motor-motor Bronk Yang kita bisa Menilai Seberapa kedap Yang pasti ini Masih kurang lebih Hampir sama sama Countryman dan Coopernya Yang tiga pintu Untuk kurusan Ke kedapan Nah kalau kita nyetir Kita ngeliat kapasnya itu Ada jendol-jendol itu Kekaran Dari Aisman Eh keliatan Jadi berasa mobilnya Agak lebih besar Kata Om Fitra Ya memang Jadi terasa lebih besar Terus Ini kita dari Kita ke windshield Juga Rasanya itu Agak jauh Jadi Terasa nyetir Seperti nyetir mobil yang Lebih besar Dan gak Dalamnya itu gak sempit Ini sama Om Fitra Di sebelah kami ini Gak berdekatan Jadi Cocok juga Untuk suami istri ya Yang Tidak selalu ingin Nempel dengan istrinya Kalau kami selalu ingin Pengen Bil makin kecil Makin bagus Supaya Mini pilihan kami itu Pasti yang teridur Biar dekat sama istri Nah ini kita pakai Navigasinya Dari Mobil Nah ini ada AR-nya Dia akan menunjukkan Ini langsung ada Kamera ke depan Tuh ada panah-panah Kalau segundaran Pastikan prioritas Dari yang dalam Tuh ada panahnya tuh Perjalanan pada Media Drive gini Rutenya itu sudah diatur Sudah di set di dalam Navigasi Jadi rute-rute yang Bisa ngeliat Pemandangan Bisa ngerasain Kestabilan Mobil ini Bisa ngerasain Tenaganya juga Sedikit-sedikit Harusnya kalau ngerasain Tenaga sih Paling cocok di Jerman Automan Samsung top speed Karena gak ada speed limit Di sana Kalau disini gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting kita Dapat jalanan lega Bisa ngerasain Gokard feel-nya Mobil ini Jadi Mobil ini tetap mini Mini tetap ada Gokard feel-nya Walaupun tidak Se-sharp Mini-mini Pendahulu Sebelumnya Mini-mini yang dulu Itu kayaknya Lebih tajam setirnya Ini bukan berarti Gak tajam Ini sudah agak Berkurang ketajamannya Lebih cenderung Ke arah nyaman Tapi Sebenarnya Ini yang lebih enak Untuk kita pakai Sehari-hari Di dalam kota Maupun Walaupun luar kota Yang sharp-sharp itu Lebih cocok Di sirkuit Makanya Gokard feel-nya Sedikit berkurang Tapi malah Lebih enak Menurut kami Dan suspensinya Ini sebenarnya Lebih Sebenarnya Kayak lebih halus Daripada mini-mini sebelumnya Kami gak tahu sih Ini Aceman ini baru Soalnya Tidak penerus langsung Dari Clubman Tapi Ini benar-benar Di antara mini Tiga pintu Dan Countryman Termasuk posisi duduknya juga Mini yang Tiga pintu itu Lebih rendah daripada ini Dan Countryman lebih tinggi Posisi duduknya Dibandingkan dengan ini Jadi benar-benar Posisi di tengah-tengah Yang Cocok untuk Anda Yang Misalnya Countryman itu Terlalu besar Dan entry door Terlalu kecil Kenapa kami bilang ini Head up display yang Berfungsi sebagai Instrument cluster Karena Itu jelas Fungsi-fungsi Instrument cluster yang Sederhana aja Kecepatan Settingan cruise control Terhadap speed limitnya Ada di dalam situ Simpel-simpel Begitu aja Begitu kita ubah Driving mode-nya Tampilan itu juga ada Perubahan Gaya dari Layar tengah ini Ngikut ke Head up display Dan Di layar tengah ini Ini informasi lengkap Untuk instrument cluster Namun Ini instrument cluster Yang ditampilkan Seperti head up display Wah keren Kita masuk Perhutanan Wih hutan-hutan semua tuh Oke tenaganya 0 ke 100 km per jam 7,1 detik itu Cukup kenceng ya Dan karena ini mobil listrik Dia torsinya instant Tidak ada giginya Begitu injek gas tuh Langsung nih kita pindah dulu Ke Go-Kart Mode-nya Ada suara Oke Nah ini kita Dari kecepatan 66 Kita kasih Masuk Nyos Enak sekali Itulah kami suka sekali Mampu nyestrik itu Bagian itunya juga Masih menyenangkan Nyetirnya Dan Ini beratnya Hanya beda 100 kg Dari yang 3 pintu Jadi harusnya Level menyenangkannya tuh Masih ada Mirip-miripnya Aduh penasaran Coba yang Yang mini 3 door Belum pernah Coba yang Yang mini electric 3 door Nah yang mini electric Yang 3 door itu Platformnya Berbeda dengan yang Intral combustion Jadi yang Ini kan Khusus untuk Mobil listrik Tapi gak ada yang versi Intral combustionnya Yang mini 3 door itu Yang electric sama Yang Intral combustion Beda platform Mini yang ini Dia tuh Konstruksi Baterainya juga Dipakai untuk Kekuatan sasis juga Jadi ya Ini emang Khusus didesain Untuk jadi mobil listrik Nah ini Nikungnya Itu juga Stabil Dia tuh Suspensinya Gelombang halusnya Itu agak kaku Nah itu yang masih Bikin ngerasa Ada gokart feel Gelombang yang Lebih besarnya Itu Lebih empuk Sedikit Ya jadi Masih ada nyamannya Untuk Jelonan yang Bergelombang agak besar Tapi Kita terasa agak Ada kerasnya Ketika Ketemu jalanan yang Kasar Gelombang halus Cuma Dengan takunya itu Kita bisa Lebih Belok tuh Jadi lebih Ada rasa Langsung gitu Budi rollnya tuh Dikit sekali Ketika kita mengubah arah Nah terus Di head up display Juga ada Arah jalan kita Seharusnya Ini nanti Kita ketemu Pro Benderan Ada Panah-panah Biar kita Gak salah Nah ini Begitu udah Dekat belokannya Anggara ke depan Ada panah tuh Exit the roundabout Speed limit lagi Oh iya kami lupa bilang Ini ada armrest Armrestnya tuh nyaman sekali Ini armrest untuk drivernya ya Bukan untuk penumpang Sebelah kanan Atau sebelah kiri Kalau di Indonesia Dan ini bentuk armrestnya Itu seperti bentuk armrestnya Suatu kursi kantor Ya Ini mirip sekali Seperti ini Tapi enak Buat sikut pas Enak Ini tidak menghilangkan Keseruan suatu mini Kami yakin nih Yang Memang pasti yang Tridor tuh Pasti lebih lincah Lebih asik Cuma ini nih Gak hilang Tapi kita dapet 4 pintu Dan duduk belakangnya Proper Ini karena kami agak Genceng-genceng dikit Ini Ada 7 Dapetnya 7,7 km per KWH Terus tadi Om Fitra katanya Dia dapet 7,9 Pas gak digeber-geber Anyway Jadi sesuai sama klaimnya Berarti range Yang diklaim Mobil ini Sesuai Kalau di Denmark Kalau di Indonesia Dengan kemacetan Dan panasnya matahari Sehingga AC kita gede-gedein Pasti agak susah mencapai itu Nah ketika kita belok-belok Kenceng Itu joknya juga ini Lumayan membaket juga Jadi lumayan megangin badan kita juga Untuk tidak terlempar kanan dan kiri Oh iya Sunroofnya ini gak bisa dibuka ya Cuma kaca aja ya Jadi gak bisa untuk kampanye Jadi Ridwan itu percuma Kalau punya mobil ini Seberapa kenceng Coba nih dari 0 Kalau masuk jalan Kosong-kosong Kita belok dulu dekat Kita gak sepul Oh spin Wheel spin Ugal-ugalan banget sih Gak ugal itu wheel spin Jalanan agak becek dikit Kita mengalami wheel spin Jadi traction controlnya Gak sih kita fun sedikit Agak gemes Jadi reviewer itu Ketika kita nyobain mobil Dan mobilnya enak Pengen Itu bahaya Tapi gak penasaran Untuk nyoba yang Tridor dulu Seberapa enak yang Tridor Tridor itu masalahnya Itu sih sempit Pasti Dan belakangnya jauh lebih sempit Cuma Buat berdua aja gitu Kalau ini bisa buat berlima malah Walaupun belakangnya Kalau berlima Apatahnya sempit Overall nyetirnya mobil ini Di Denmark Enak Kita masih ada rasa commanding Karena tingginya Kami suka head up display Yang menjadi instrumen cluster Kami suka ini Lingkaran layar ini Walaupun kami sebenarnya Tidak suka ngatur-ngatur Macem-macem lewat layar Coba karena layarnya lingkaran Dan Ini jadi kayak addicting gitu Mencet-mencetnya Kami suka Wah nyetir perdana Mini Aceman Bangga sekali Menjadi salah satu orang Indonesia pertama Yang nyetir Aceman ini Kesan pertama nyetir ini adalah Easy to handle Mobil ini sangat easy to handle Begitu duduk jalan Langsung pas rasanya Oke Ini mini terbaru yang tentunya masih funky Di segala sisi Nyetirnya enak Seperti biasa mini Masih ada go-kart feelnya Walaupun sudah lebih nyaman sekarang Dan yang pasti Ini mini yang lebih praktis Daripada yang 3 doors Apakah akan masuk Indonesia? Yes Akan masuk Indonesia Apakah akan ada versi John Cooper worksnya? Yang lebih kencang? Hmm Kita tunggu saja Ya bisa iya Dan bisa tidak Yang pasti platformnya ini Tidak didesain untuk dual motor Ah Sayang sekali Overall Mengenai mini Aceman Merupakan mini yang cocok Untuk orang yang suka mini 3 doors Tapi sudah berkeluarga Dan tidak egois Sehingga bisa jalan-jalan Naik mininya Bawa keluarga Hmm Untuk yang anaknya 2 ya Kalau anaknya 5 Macam kami ini Tidak muat Semua ini adalah Lepun di pribadi saya Kami tim motomobi Tidak di barrel Siapun dan apapun yang terlihat Pada video ini Jangan lupa tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Mobi dan Mesh Mobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video Seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow Sosial media kami semua Termasuk Instagram Cek motomobinews.id Untuk berita-berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton